Tim media Anies Baswedan menolak pernyataan adanya undangan dari Partai Buruh perihal peringatan May Day yang digelar pada Senin 1 Mei 2023 kemarin. Dalam klarifikasi pada cuitan di Twitter pribadinya, tim media Anies Baswedan, Naufal Firman Yusrak mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah menerima undangan apapun dari Partai Buruh, sehingga wajar baik Anies Baswedan maupun tim tidak memberikan respon apapun. Sebelumnya, Partai Buruh mengaku telah mengundang para kandidat calon presiden yang telah ditetapkan dalam rakernas untuk menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, dan Najwa Shihab. Sayangnya tidak ada yang hadir kecuali Said Iqbal. Menurut Said Iqbal, Ganjar Pranowo tak hadir lantaran sibuk mempersiapkan kampanye, sementara Anies Baswedan tidak merespon undangan yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!